lo gak ada settingan di monitor buat kurangin motion blur gak? kerana gue denger black stabilizer itu bisa ya sebelum kita ke black stabilizer, gue jelasin dulu settingan di monitor yang pengaruh langsung ke motion blurnya tiap monitor udah dikasih settingannya, nama generalnya itu overdrive nama spesifiknya yang suka dijadiin marketing gimmick di banyak brand, namanya bisa beda-beda intinya overdrive itu ngeboost voltasa di lapisan liquid crystal monitor biar gerakannya lebih cepet, supaya transisi yang terjadi bisa lebih cepet juga masalah pertama, lo gak tau mesti pake preset overdrive yang mana karena biasanya brand sediain 2-3 atau lebih settingan buat overdrive ini ya bisa sih lo tes UFO di ghosting image di maximum refresh rate tapi di UFO tes, gak bisa lo limit fpsnya jalan di fps yang lebih rendah ini tuh penting, karena kan gak semua game PC lo mampu push fps sesuai dengan hertz monitor dan motion blur juga akan beda tergantung berapa fps yang lagi di generate sama PC lo itu kenapa tiap gue review monitor selalu harus dites di fps yang lebih rendah sampai 60 fps sekalipun hertz monitor yang lagi jalan di spesifikasi maksimumnya dan kalau lo perhatiin bener-bener, dari pengetesan UFO aja lo udah bisa lihat kalau kelemahan monitor LCD pada umumnya transisi dari grey yang paling gelap ke sebuah objek warna terang itulah kondisi yang paling berat dilakuin sama monitor LCD dan itu langsung nyambung sama pertanyaan lo kalau black equalizer bisa turunin motion blur ya karena fungsi settingan itu bikin hitam kayak kecuci warnanya jadi abu-abu ke arah putih iya masuk akal kalau settingan itu bisa turunin motion blur asal lo terima main game di monitor yang warnanya kayak cuci butek kayak celana anak SD yang udah 4 tahunan dicuci setiap hari